Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wujuhahum, wajah-wajah mereka, wadwarohum, dan bagian belakang yaitu zuhurohum, punggung-punggung mereka, bimakomi'a minhatidin. Dengan makomi' pemukul-pemukul yang terbuat dari besi. Maka bagaimana keadaan mereka ketika malaikat itu mencabut ruh mereka, memukul wajah-wajah mereka dan bungkung-bungkung mereka dengan pemukul-pemukul dari besi. Sebelumnya ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang di ayat ke-26 dikatakan di situ mereka berkata kepada orang-orang musyrik. Orang-orang munafik mengatakan kami mentaati kalian yaitu bersama dengan kalian atau menolong kalian dalam hal memusuhi Nabi SAW dan menggembosi yaitu semangat, melemahkan semangat kaum muslimin dalam berjihad. Dan mereka mengatakan itu dengan secara rahsia, kemudian Allah tampakkan hal tersebut, Allah katakan, Ya'lamu asrarahum atau israrahum. Hal tersebut yaitu matinya orang-orang tadi. Munafik tadi, dalam keadaan seperti itu yang telah disebutkan sebelumnya, Mereka tidak menyukai amalan-amalan yang bisa mendatangkan rilu Allah. Amalan-amalan yang Allah riduhi. Mereka hal tersebut yaitu menghapus amal-amal mereka. Yaitu menghapus amal-amal mereka. Menghapus amal-amal mereka. Pakai sabu mati loh, gosok-gosok kepolanya. Apakah hasibah menyangka ala zina orang-orang yang fiyakulubihim. Di dalam hati mereka ada maraudun penyakit. Allah tidak mengeluarkan yaitu aluhunahum, Kedengkian-kedengkian mereka. Yuzhira ahqadahum. Allah menampakkan ahqadahum. Kedengkian-kedengkian mereka ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wal-muminin. Kepada nabi dan orang-orang beriman. Maka Allah tampakkan. Walau nasya'u la'aroyna kahum pala'aroftahum bishimahum. Walau nasya'u seandainya nasya'u kami berkehendak. La'aroyna kahum. Suku kami akan perlihatkan pada muhum mereka. Yaitu a'arofna kahum. Kami perlihatkan. Yaitu engkau. Yaitu perlihatkan mereka. Wa ku riratil lam bi fal a'aroftum. Di ulang lam. Pada fal a'aroftum bishimahum. Lamnya di ulang. Wa la'aroftum bishimahum. Maka sungguh engkau akan mengetahui mereka. Bishimahum dengan ala matihim. Dengan tanda-tanda mereka. Jika kami berkendak. Maka jika kami yaitu Allah berkendak. Maka kami akan. Kami sungguh kami beritahu padamu tentang mereka. Wa ku riratil lam fi lamnya di ulang. La'aroyna kahum. Wa la'aroftahum. Sungguh engkau akan mengetahui mereka. Yaitu tanda-tanda mereka. Wa la ta'arifannahum fi lahnil qawl. Wallahu ya'lamu a'malakum. Halo Munda. Ini mikrofonnya yang open. Tolong di close. Wa la ta'arifannahum fi lahnil qawl. Sesungguh ta'arifannahum. Engkau akan mengetahui mereka. Al wawu liqosamin mahruf. Wawunya ini wawu qosam. Yang dihapus qosamnya. Wama ba'daha jawabhu. Setelahnya adalah jawabnya. Ay maknahu fi lahnil qawl. Yaitu maknahu. Makna dari qawl. Iza takalamu jika mereka berbicara. Inda kadisimu. Bi'an yu'aridu bimma fihi tahzinu amril muslimin. Dengan mereka menampakkan bimma fihi dengan sesuatu yang tahzinu ada. Tahzinu amril muslimin yaitu mencacat. Mencacat pemencela urusan kaum muslimin. Wallahu ya'alamu a'malakum. Dan Allah mengetahui. Semoga Allah mengetahui. Amal-amal kalian. Tentang wawu qosam ini tadi. Kalau di almiyasar sebutkan. Walwa wule qosam mahluf. Ini foto tidak tepat. Yang benar. Jumlah ini adalah jawab dari qosam yang mahluf. Bentar. Esti yang men Musical 1 Niwa yang negatif sebutkan. Maksudya home untuk menghobankan mina meng victories, sakit pesawat ke helfen di Michael Law fireworks, One ruling on dunya. Seti familia стать. Tanpa kont relationships. Paramat doen yang dalam senyum meming, di walata'arifan nahum ini wawunya untuk kosam wawu ini wawu kosam, kosamnya dihapus tapi kalau di almu yasar ini tidak tepat, ini adalah jumlah justru menjadi jawab jawab dari kosam yang mahluk walata'arifan nahum wawu alwawu likosamahzuf wawabadha jawabu itu fi ma'na'u maknanya ma'na'qol jika mereka bericara disimu, mereka akan melakukan sindiran menyindir dengan sesuatu yang mencacat atau mencela urusan kaum muslimin walanabluwanakum hata'na'alama al-mujahidina minkum wassabirina wanabluwa akhba krakum dan sungguh kami akan menguji nahtabironakum walanabluwanakum nahtabironakum kami menguji kami menguji pilih jihadi dengan perintah untuk jihad wawiri dan yang lainnya hata'na'alama sehingga kami na'alama mengetahui ilma'l zuhur maksudnya mengetahui nampak karena kalau mengetahui hakikatnya akan terjadi pun Allah setelah mengetahui sebelum kejadian yang maksudnya hata'na'alama sampai kami mengetahui maksudnya ilma'l zuhur mengetahui penampakan sesuai dengan yang Allah ketahui hata'na'alama al-mujahidina minkum sampai kami mengetahui itu dengan penampakan yang ada al-mujahidina itu orang-orang berjihad minkum diantara kalian wasaw birina dan orang-orang yang bersabar yaitu bersabar fil jihad wawiri yaitu dalam berjihad dan selainnya selain jihad wana beluwa akhbarokum dan kami juga uji nuzhiro tampakkan akhbarokum yaitu keadaan kalian kondisi kalian min to'atikum berubah ketahatan kalian wa'isya'anikum dan kemaksiatan kalian fil jihad dalam hal jihad wawiri dan selain jihad fil ya wanun dengan ya dan nun fil af'al as-salasa yaitu tiga fi'il tadi bisa apa pakai ya atau nun jadi kalau ya demirnya huwa kembali ke Allah kalau nun demirnya nahnu juga ke Allah jadi la'yabluwannakum la'yabluwannakum itu bisa la'nabluwannakum wa'yaklama bisa wa'na'lama wa'yabluwa bisa wa'nabluwa ini di tiga fi'il tadi ada kiro'ah dengan yak ada yang dengan nun ya dengan yak ini kiro'ahnya su'bah kiro'ah su'bah dengan yak yang selain su'bah dengan nun innaladzina kafaru wasaddu ansabilillahi washaqu rasulah mimba'di ma'tabayyana lahumul huda layadur allaha shay'au wasayuh bitu akmalahum sungguhnya orang-orang yang kafir wasaddu ansabilillah dan menghalangi dari jalan Allah yaitu tariqil hak jalan yang hak jalan yang benar mimba'di ma'tabayyana lahumul huda setelah jelas bagi mereka petunjuk buah makna sabilillah ya al-huda ini juga makna sabilillah jalan Allah itu tadi apa petunjuk maka layalurullaha shay'an mereka itu tidak akan bisa memudorotkan menimpakan bahaya kepada Allah sedikitpun atau sama sekali wasayuh bitu akmalahum dan mereka akan amal-amal mereka akan dihapus yuptiluha amalannya akan dihapus apa amalan yang dihapus min sodakotin berupa amalan sedekah wanah yad semisal sedekah maka mereka tidak akan mendapatkan pahala di akhirat tidak melihat pahala di akhirat berkaitan dengan orang-orang beri makan min as-sabi bader yaitu yang mengikuti perang bader atau berkaitan dengan bani kura dan bani nadr datatan ini adalah kolnya Ibnu Abbas beri makan pada perang bader yaitu orang-orang yang memberi makan fukorok ahli mekah orang-orang kafir memberi makan orang-orang fakir ahli mekah ala'l ala'l al-kharaju al-kital li-kital lil-muslimin yang mereka keluar untuk merahim kaum muslimin ini meskipun berbuat kebaikan apa namanya kebaikan yang memberi makan sedekah tapi tadi dikatakan amalnya tidak teranggap dihapus ini maksudnya ashab bader ini orang-orang yang memberi makan bersedekah pada orang-orang yang memerangi kaum muslimin di perang bader di perang bader ini tadi disebutkan apa wasayuh bitu a'malahum ini orang-orang yang kufur orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menyelisi Rasul menempang Rasul setelah ada petunjuk yang jelas maka perbuatan mereka ini tidak akan memurutkan Allah dan justru akan menghapus amal mereka semisal mereka memberi makan orang-orang fakir untuk memerangi kaum muslimin ini tidak ada gunanya Allah Allah ya ayuhal lazina amanu ati'u allaha wa ati'u rasulah wala tubetilu a'malakum baik orang-orang yang beriman ati'u allaha ta'atilah Allah wa ati'u rasulah dan ta'atilah rasul wala tubetilu a'malakum dan janganlah kalian batalkan amal-amal kalian yaitu bil ma'asi masalan yaitu dengan kemaksiatan contohnya dengan kemaksiatan dibatalkan amalnya dengan kemaksiatan catatan tidaklah semua kemaksiatan itu membatalkan amal soleh akan tapi sebagian kemaksiatan bisa membatalkan semua amal contoh kemaksiatan berupa ridah kemurtatan ada juga kemaksiatan yang menghapus sebagian amal contohnya riak contohnya adalah riak jenis bahkan kepada amal yang pokok ada juga kemaksiatan yang tidak membatalkan amal sama sekali dengan ini kemaksiatan apakah membatalkan amal maka dirinci innal ladhina kafaru wasaddu ansabilillahi thumma matu wahum kuffarum falai yagfirallahu lahum innal ladhina kafaru sungguhnya orang-orang yang kafir wasaddu ansabilillah dan yang menghalangi dari jalan Allah tariqihi jalan Allah wahual hudda itu petunjuk summa matu kemudian orang-orang tadi orang kafir yang menghalangi jalan Allah itu matu mati wahum kuffarun dan mereka dalam keadaan kafir ketika mati falai yagfirallahu lahum maka Allah tidak akan lan tidak akan mengampuni mereka nazalat bi ashabil kolib turun berkaitan dengan ashabul al-kolib al-kolib ini bi'run fi badar sungai di badar ul-qiyaf hi kotla al-kufar fi ma'rakati badar dimasukkan disitu para apa namanya orang-orang mati orang kafir ketika perang badar luhir ayat ini umum meskipun sebabnya khas khusus maksudnya ini kan ada apa asbab bunuzulnya seperti itu tapi tidak khusus untuk yang menjadi asbab nuzul tapi pelajarannya adalah untuk semuanya secara umum terima kasih Janganlah kalian lemah. Dan kalian meminta mengajak untuk salam berasul damai. Bisa dibaca fathasinnya salmi. Bisa dibaca kasroh silmi. Janganlah kalian lemah dan mengajak untuk damai. Damai dengan orang kufar jika kalian menjumpai mereka. Wa'an tumul a'launa. Sedangkan kalian itu adalah golongan yang tinggi. Fulifah minhu wawu lamil fi'li. Diapus wawu lam lam fi'il. Aslinya ikan a'launa. Wa'unya dua. Diapus satu. Wa'u yang pertama wa'u asli. Wa'u asli. Yang wa'u kedua wa'u jama' muzakar salim. U'zifah minhu wawu lamil fi'li. Al-aglabuna yang mengalahkan al-qohiruna menguasai. Mampu. Dan Allah bersama kalian dengan pertolongan dan pertolongan Allah. Tata-tataan. Hadha min lawazimi ma'iyah. Itu al-aun, pertolongan ya. Dan nasr, pertolongan dari Allah ini. Lawazim dari ma'iyah. Wallahumma'akum ini ditafsirkan. Jalalen. Itu dengan. Bil'aun wa'nasr. Tapi sebenarnya ma'iyah ini adalah. Disebutkan di sini. Ma'iyah subhanahu. Al-khasah yang khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Walai yadzirokum. Walai yadzirokum. Dan Allah tidak akan yadzirokum. Yaitu yang kusokum. Mengurangi kalian. A'malakum yaitu. Amal kalian. Allah bersama kalian. Dengan menolong kalian. Dan Allah tidak akan mengurangi pahala. Kalian. Allah ta'ala. Innamal hayatu dunia la'ibu walahu. Wa'intu'minu wa tatta'ku. Yuktikum ujurakum. Walayas'alkum amwalakum. Innamal hayatu dunia. Sungguhnya kehidupan dunia. Al-istighol fiha. Menyibukkan diri di dunia. Dengan dunianya. La'ibun walahun. Satu permainan walahun dan perbuatan yang sia-sia. La'ib. La'ib dimuyasar sebutkan hal-hal yang menyibukkan manusia dari kewajibannya. Yang di situ tidak ada kemanfaatan. Maka menyibukkan dengan perbuatan-perbuatan yang sehingga meninggalkan hal yang penting untuk dirinya. Maka namanya lahun. La'ibun walahun. Wa'intu'minu jika kalian beriman wa tatta'ku dan bertakwa. Allah kepada Allah. Zariqa wa zhalika min umuril akhirah. Ini adalah perkara akhirat. Ini juga sudah pernah kita baca ya di tafsir sebelumnya. Maksudnya ini innamal hayatudun yaitu la'ibun walahun tu jika wa menggunakan untuk perkara-perkara yang tidak ada urusan dengan akhirat. Nah kalau di dunia digunakan untuk umur-umurul akhirah. Perkara-perkara akhirat ya berarti itu perkara yang baik, yang bermanfaat. Bukan yang sia-sia. Allah alhamdulillah. Maka fa'intu'minu wa tatta'ku jika kalian beriman wa tatta'ku pada Allah. Yuktikum ujurahku. Maka Allah berikan pada kalian. Kum kalian ujurahku bala-bala kalian. Walayas'alkum amwalakum jami'aha. Dan Allah tidak minta pada kalian harta-harta kalian jami'aha semuanya. Baliz zakah. Kan tapi hanya zakat. Al-Mafrundah yang wajib pada harta-harta tadi. Seperti yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan hartanya hanyalah zakat yang wajib. Ini perintah yang wajib pada zakat yang wajib. Iyas'alkumuha fayuhfikum tabukholu wa yukhrij adughanakum. Maka jika Allah yaitu minta pada kalian harta-harta fayuhfikum yubalik biyutolabiha. Itu diminta dengan sangat. Tabukholu wa yukhrij al-bukhol. Maka kalian pelit dan mengeluarkan bukhul. Wa yukhrij al-bukhol. Kepelitan itu mengeluarkan al-bukhanakum lidinil islam. Jadi kedengkian terhadap agama islam. Atau kebencian. Mungkin bisa al-buklu kebencian terhadap agama islam. Ha'antum ha'ulai tud'a'una litunfi'ku fi sabi'lillahi faminkum man yabukhol. Ha'antum ya wa'eh ha'ulai taliyanat ini. Mereka ini tud'a'una diseru diajak litunfi'ku fi sabi'lillah. Untuk mengifakan fi sabi'lillah di jalan Allah. Ma'faradu'alaikum. Semua yang diwasifkan pada kalian. Faminkum dan diantara kalian man yabukhol. Ada yang gigir. Wama yabukhol fa'innama yabukholu an-nafsih. Berang siapa gigir. Maka dia sungguhnya. Hanyalah gigir terhadap diri sendiri. Yuqalu bakhila'alayhi wa'anhu. Jadi gigir atasnya dan darinya. Wa'allahu la'uninyu wa'antumul fuqara'u. Dan Allah itu al-guni maha kaya. Artinya cukup. Sudah mencukupi. An-nafakatikum. Tidak butuh harta kalian. Nafkah kalian. Wa'antumul fuqara'u. Sedangkan kalian orang-orang fakir. Butuh pada Allah. Wa'intatawallahu yastabdil qawman wairakum summa la yakunu amsalakum. Wa'intatawallahu jika kalian. Tatawallahu yaitu berpaling an-tu'atihi. Jadi ketahatan pada Allah. Yastabdil qawman wairakum. Maka Allah akan mengganti. Satu kaum. Untuk menggantikan kalian. Hai yaj'aluhum badalakum. Jika kalian tidak taat pada Allah. Allah akan mengganti. Allah bisa mengganti kaum yang lain. Menggantikan kalian yang tidak taat. Summa la yakunu amsalakun. Dan kemudian mereka ini. Tidaklah seperti kalian. Dari sisi fitawalli yaitu berpaling an-tu'atihi. Dari ketahatan pada Allah. Bahkan mereka ini. Kaum yang baru menggantikan kalian adalah. Orang-orang yang taat pada Allah. Azza wa Jal. Faedah tentang Asbun Nuzul. Diriatkan Bukhari dari Abu Reh Rahkal. Salah Rasulullah SAW. Yawman hadil ayah. Pada suatu hari Nabi SAW baca ayat ini. Wa'in tatawallau yastabdil. Wa'in tatawallau yastabdil. Qawman wairakum summa la yakunu amsalakum. Qalu. Mereka pada saat mengatakan. Wa'in yustabdalu abina. Kaum siapa yang menggantikan kami. Wa'in Rasulullah. Qal. Beliau mengatakan. Nabi SAW memukul alaman kibi Bunda Salman. Summa kola haza inilah. Wa'kaumuhu dan kaumnya. Haza inilah wa'kaumuhu dan kaumnya. Diseruatirmidhi. Diseruatirmidhi. Diseruatkan al-abani diseruat sunan atirmidhi. Jadi sekalian tidak taat pada Allah. Allah bisa mengganti kalian dengan kaum yang lain. Mendatangkan kaum yang lain dan kaum yang lain ini taat pada Allah. Tidak seperti kalian yang membangkang. Tidak taat pada Allah. Surat Al-Fataf. Madaniyatun tis'un wa'isruna ayatan. Madaniyatun tis'un wa'isruna ayatan. Madaniyatun tis'un wa'isruna ayatan. Madaniyatun tis'un wa'isruna ayatan. Ini hadisnya, inti di hadisnya adalah Nabi SAW mengatakan Pada malam ini telah turun surat kepadaku Dan surat tersebut lebih aku cintai daripada terbitnya matahari Ini surat al-fat Kemenangan Bercerita tentang kemenangan-kemenangan Nabi SAW dan kaum muslimin Bismillahirrahmanirrahim Inna fatahna laka fataham mubina Suhunya fatnah telah fatahna laka Itu qodayna Telah kami tetapkan Bi fathimekah dengan artinya Fathumekah Ini maksudnya Dimaksud dengan fatah disini Inna fatahna Fatah disini dimaksud adalah Sulhu al-hudebiya Jantian hudebiya Kalau ditafsir tadi adalah Fathumekah Allahu al-hudebiya Inna fatahna laka fataham mubina Kemenangan yang Ini sudah mau berakhir Waktunya sudah mau habis Satu menit Nanti dibuka lagi Nanti dibuka lagi Setelah Setelah N Nanti yang itu klik lagi Nanti masuk lagi Nanti gitu Inna fatahna laka Fataham mubina Bayinan Zuhiran Jelas Zuhir jelas Nampak Liyakfirolakallahu Mataqaddamamin Zambik Liyakfirolakallahu Yaitu Agar Allah Mengampuni Mengampunimu Biji hadika Dengan jihadmu Mengampuni Mataqaddamamin Zambik Yaitu Dosa Yaitu Dosa Disini maksudnya Adilah Hilaful Aula Minal amal Yaitu Amal-amal yang kurang utama Walam dan Liyakfirolakallahu Liyakfirolakallahu Dijihad Semangat Tersemangat Suka Untuk berjihad Wahuwa mu'awalun Wahuwa mu'awalun Adilah Makanannya Dita'wil Liyakfirolakallahu Liyakfirolakallahu yang telah berlalu atau setelahnya. Maka ini ditakwil. Kenapa? Karena Nabi sudah dimaksum. Al-A'laikum al-salatu wassalam. Dalilnya al-akli al-kotik dengan dalilnya dalil-akli yang kotik yang pasti minazunub berupa yaitu dosa-dosa. Wal-lam, lam, lil'ilah al-ro'iyah. Ya, lam tadi. Lil'ilah itu apa namanya? Alasan. Fahamad fuluha musababun lasabab. Setelah lam, itu musabab. Musabab itu akibat. Lasabab bukan sebab. Berarti dengan sebab tadi apa? Jihad. Apa namanya? Terampuni dosa. Dosa. Allah al-lam, islam. Wa yutim ma ni'matahu alaika wa yahdiyaka sirata mustaqima dan Allah akan menyempurnakan. Ya, yaitu Bilfati Al-Mazkur dengan kemenangan yang telah disebut tadi. Ni'matahu yaitu in'amahu pemberian nikmat Allah alaika kepadamu wa yahdiyaka fihi dan dengannya Allah memberikan petunjuk padamu petunjuk padamu siraton etori konjalan mustaqima yang lurus. Usab itu kealahi Allah kokohkan di jalan tersebut. Wahu adinul islam jalan yang lurus itu adalah agama islam. Wa yansura ka'allahu nasuran aziza dan Allah akan menolongmu. Allah akan menolongmu nasuran aziza dengan penolongan yang aziz za'iz yang mempunyai kemuliaan la'zullalahu tidak ada kehinaan. Ini tadi jihad ya dengan jihad dosa-dosa tadi diampuni dan agar umat umat islam itu suka bersemangat untuk berjihad dan juga dengan kemenangan tadi Allah menyempurkan pemberian nikmat Allah dari Nabi Muhammad s.a.w. dan dan memberikan petunjuk jalan yang lurus dan mengkokokan di jalan yang lurus dan Allah menolong dengan penolongan yang yang mulia. di hati-hati orang-orang beriman agar iman kaum mu'min bertambah bersama dengan iman mereka yang sudah ada di syara'i din yaitu dengan syariat-syariat agama setiap kali turun ayat atau surat maka mereka beriman dan diantaranya adalah perintah jihad walillahi junutus sama mati wal'ad dan milih Allah tentara-tentara Allah langit ataupun di bumi al-junut maksudnya adalah al-malaikah dan makhluk-makhluk Allah walillahi junutus sama wati wal'ad waka nallahu aliman hakimah walillahi junutus sama wati wal'ad dan milih Allah tentara-tentara yang di langit dan di bumi yaitu malaikat dan makhluk-makhluk Allah kalau seandainya Allah menginginkan nasrudini yaitu menolong agamanya biwairikum tanpa kalian lafa'ala maka Allah akan melakukannya maka jadi maksudnya itu ya apa namanya Allah ingin menolong agama Islam pun ya tanpa kaum muslim itu bisa ditolong karena Allah mempunyai junut tentara-tentara tanpa jihat pun kalau Allah mengendaki bisa tinggal diturunkan para malaikat melawan orang kofar dan dengan mudah pula akan kalah tapi kan jihat ini untuk apa ujian seperti mana di ayat sebelumnya ujian-jihat untuk menguji mana mujahidin mana yang mujahidin yang 6 agar Allah melihat penampakan mana yang bersabar mana yang tidak bahkan Allah mengetahui dengan makhluk-makhluknya hakiman dan majaksana dalam perbuat penciptaannya senantiasa Allah bersifat dengan hal ini tadi liyudukhilal mu'minin awal mu'minati jannatin tajriming tadial anhar ufalidina fiha wa yukafiro anhum sayyatihim liyudukhilal Allah memasukkan yaitu mutalikun bimahzuf ini berkaitan mutalik dengan satu yang bimahzuf yaitu amara biljad maksudnya Allah memberintah untuk jihad agar Allah memasukkan orang-orang beriman bagi laki-laki perempuan dalam surga yang mengalir dibawahnya adalah sungai-sungai mereka kalau dalamnya wa yukafiro anhum sayyatihim Allah akan mengampuni yaitu kesalahan-kesalahan dosa-dosa mereka dan hal itu di sialah adalah satu kemenangan yang besar wa lallahu ta'ala wa yu'azib wal munafiqina wal munafiqat dan Allah menyiksa mengazab orang-orang munafiq baik laki-laki maupun perempuan wal musyrikina dan orang-orang musyrik laki-laki wal musyrikat dan orang-orang musyrik perempuan yang mereka itu adalah punya persangkaan dengan Allah dengan persangkaan yang buruk atas mereka da'irah yaitu putaran giliran yang yang buruk bi-laki-laki-laki-laki-laki salah sah salah sah di tiga tempat katakan oleh di hasiah ini salah tulis dari musonif karena di sini sebutkan tadi disebutkan ini al-moudi asani tempat kedua dia 12 di surat ini yaitu wazunan tumuzun nasaw ini tidak bisa tidak ketuali di fathah dengan kesepakatan persepakatan al-qura' jadi kalau di ayat 12 nanti belum sampai di ayat 12 ada di situ ada di ayat 12 wazunan tumuzun nasaw itu sinnya tidak bisa dikasroh tidak bisa di domah hanya fathah tapi musonif penulis di sini kata-kata bisa fathah bisa rumah kalau di ayat 12 tidak bisa kata penulis hasiah itu sudah sepakat korik tidak ada yang membaca su jadi harus disau dibaca fathah mereka menyangka annawulah yang suruh muhammadan salam wal-muminin mereka ini menyangka bahasanya Allah tidak akan menolong muhammad salam dan orang-orang beriman al-alayim atas mereka da'iratu saw yaitu satu giliran atau putaran yang buruk bilzul akan datang saatnya diberi kehinaan dan azab dan Allah murka terhadap mereka wal-anahum Allah menjauhkan mereka dan Allah persiapkan bagi mereka jahannam neraka jahannam pas saat masyirah marziah dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali jahannam itu adalah saat masyirah jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali walillahi junudus sama wati wal-ad milih Allah tentara-tara yang dilangit dan dibuni di bumi maka nallahu azizan fi mulki dan Allah itu maha berkasar dalam kerajaannya hakiman maha bijaksana fi sun'ihi dalam perbuatannya atau penciptaannya yang tepat ini tadi apa namanya di segala ini ya di segala perbuatan Allah sudah pernah kita baca tafsirnya hakiman itu kalau didalain mesti fi sun'ihi kata penulis hasiah tidak hanya fi sun'ihi di perkara-perkara yang lain juga ay lam yazzal mutasifan bidalika senantisnya Allah bersifat dengan hal ini innaladhin yubayya'unaka innama yubayya'un Allah yatullahi fauqa aidihim famannaka safainnama yang kutu ala nafsih eh ini dua belasan ya inna kallallahu ta'ala inna arsalnaka syahidau wamubashirau wanadhirau suhunya kami arsalnaka mengutus engkau syahidan sebagai saksi ala umatika atas umatmu fil qiyamah di hari kiamat wamubashiran lahum fidunya biljanah dan memberikan kabar gembira lahum bagi mereka di dunia kabar gembira akan diberikan surga panadhiran memberi peringatan mundhiran memperingatkan orang yang memperingatkan mukhafifan menakut nakuti fiha min amali man amila su'an binar itu menakut nakuti orang yang berbuat buruk dosa ditakut-takuti dengan neraka maka tugas nabi sallallahu salam memberikan kabar gembira orang yang tak atu ini dapat surga orang yang bermaksa itu ditakut-takuti ditakuti ini adalah yang dakwah yang seperti itu memberikan iming-iming nanti dapat pahala dapat kenikmatan surga kalau berdakwa dan menakuti nanti kalau seperti ini bermaksa demikian-demikian itu akan disiksa itulah itulah mubashiron wa naziron litu'minu billahi warasulihi watu'aziruhu watu'akiruhu watu'asabihuhu bukratau wa'asilah agar kalian beriman pada Allah dan Rasulnya bilyak dan tak yukminu tu'minu wafisalah satibak daud dan yang di apa tiga setelahnya yukaziruhu ya yang suruhu menolong wakuri'a bizayyayni ma'al fauqiyah dibaca dengan dua zai yukaziruhu berarti kan ini kan yukaziruhu bisa yukaziruhu tata-tata nomor satu nanti yang tadi dengan yak dan tak itu pada li tu'minu li yukminu watu'aziruhu bisa yukaziruhu watu'akiruhu juga bisa yukwakiruhu ini ada dengan tak bisa dengan yak wa'yu'akiruhu yukazimuhu mengagumkan Allah domiruhuma lillahi awli rasulih domirnya itu kembali kepada Allah atau kepada Rasul wa'yu'asibihu hu'ayn lillah Allah kalau ini yusabihu Allah al-hanya domir kepada kembali kepada Allah kalau yang ini tadi yukaziruhu domir ha' yukwakiruhu domir al-ha' keduanya kembali ke Allah atau ke Rasulullah kalau yang pertama lituk minu bilah jelas ya kalau kembali yusabihuhu kembali kepada Allah bukratau di pagi hari di sore hari Allah Allah sampai di ayat 9 saya kita lakukan di ayat ke-10 di pertemuan berikutnya saya akumat atas kadirnya semuanya semoga 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 terima kasih assalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh waalaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakatuh terima kasih